selamat datang di channel deretan selebritis yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate sebelum lanjut jangan lupa luangkan waktu anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami tabiat asli dari Profesor Bambang yang mengaku ditembak 4 kali oleh mendiang Vanessa Engel akhirnya terkuat justru ternyata Prof Bambang lah yang mengejar-ngejar Vanessa Engel sehingga ibu galas kaitu lari terbirit-birit ketakutan heboh Profesor Bambang yang menyebut dirinya menolak cinta Vanessa Engel 4 kali, sosok ini bongkar sebaliknya sebelumnya, sosok Prof Bambang jadi sorotan dibilang Dodi Sudrajat mirip dengan Galas Kai kemudian Prof Bambang membuka masa lalunya dengan Vanessa Engel Profesor Bambang mengaku menolak cinta Vanessa Engel 4 kali Profesor Bambang membantah kalau dirinya cinta mati dengan Vanessa Engel dilansir YouTube Kim Hao, Minggu, tanggal 29 Mei tahun 2022 kemudian Kim Hao melakukan aksi sindiran kepada Profesor Bambang Buntelan kentut gak pantas disebut Profesor Buntelan kentut yang menyatakan cinta lebih dari seribu kali, jelasnya ampe anak gue ketakutan sampai kabur, dari rumah itu ulah siapa, asal tahu semuanya, terangnya disebutkan kalau Vanessa Engel takut dikejar oleh Profesor Bambang sampai takut dikejar omong gila itu modelnya, sampai gue buka kos zaman Anggita masih kuliah, terangnya Vanessa Engel menangis dikejar cinta oleh Profesor Bambang ketakutan nangis kejar bukan main ketakutan dikejar-kejar badut mending badut ancol, badut lampu merah tahu gak, ujarnya keluarga Dodi Sudrajat saat ini mendapatkan sorotan warganet dikarenakan Dodi Sudrajat berserta rekannya membongkar aib dari Vanessa Engel tentu saja banyak yang marah dengan tindakan dari Dodi Sudrajat dan rekan tokoh Gus Rofi menyayangkan juga Profesor Bambang membongkar aib dari Vanessa Engel dilansir Instagram Madam Gossip Official ya saya katakan gini ya orang mau gelarnya berapapun, titelnya anggap aja tertinggi ujar Gus Rofi, Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022 dinilainya kalau Profesor Bambang tidak punya adab tapi kalau tidak punya adab, tidak punya ilmu maka akan kelihatan apa ya kelihatan culunnya, ujarnya diingatkan Gus Rofi kalau orang sudah meninggal wajib ditutupi aibnya tidak boleh sedikitpun aibnya untuk diceritakan, jelasnya ceritakan yang baik-baiknya, Profesor Bambang mengatakan kalau Vanessa mencintai dia bahkan sampai 4 kali, ujarnya Gus Rofi tidak mengerti maksud dari Profesor Bambang loh ini maksudnya apa, Almarhumah Vanessa menikah secara sah, ujarnya sosok Bibi Ardiansyah dan Vanessa Engel memperlihatkan rumah tangga yang baik dan benar ujuk-ujuk muncul Profesor Bambang apa karena Almarhumah Vanessa nggak bisa diklarifikasi, jelasnya itu salah fatal mengatakan Almarhumah mencintai salah itu, itu harus minta maaf ke keluarga Haji Faisal, ujarnya sampai meninggal Vanessa Engel menikah dengan Bibi Ardiansyah komentar beragam pun menghampiri Instagram Madam Gossip, ofisial terima kasih sudah menonton! beberapa